Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nampak kurang semangat Alhamdulillah 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 Padahal beliau ini yang berintis pendidikan Di Malaysia sejak awal Namanya Profesor Dr. Hasan Langgulung Ini banyak bukunya Ini alih pendidikan orang Makassar Orang Bugis Jadi orang Indonesia Nah cuman sekarang kita yang jadi banyak Belajar misalnya Bayarannya emang mahal Karena itu gak kuat Bayaran di Malaysia itu berat Biar aku saja Oh itu medilan Jadi cukup berat Tapi fasilitasnya luar biasa Seimbang Perbustakaan segala macam Saya gak nyari perbustakaan Arab atau Indonesia Itu tinggal diketik aja Apa-apa itu keluar Jadi kuklit bang Makanya enak banget seharian di perbustakaan itu Gak ada macam buku Jadi enak AC Full AC segala macam Fasilitas mau di ruangan khusus Segala macam bebas Wifi Segala makuak bebas Gimana gak mau pinter Coba Kalau dikitaman Jangan dengan perbustakaan Parkiran aja mohon maaf Itu bisa acak-acakan itu Itu kan simbol Ya Ya Alma mater kami juga kan Kan saya LC itu lurusan Cipadung Seperti yang Kan di UI Ya jadi pernah di UI Dan kita juga ngajar disana Kan digedein Tapi karena Oh mahasiswanya makin banyak Kalau ini diterima Ini parkirnya dimana-mana Ya jadi Jadi gak rapi lagi Jadi gak elok Nah kalau mau lihat Satu kampus itu luar biasa Lihat saja perbustakaannya Ini penting Di kita banyak yang sepi Lihat aja di Saya ke Sering juga ke Perbustakaan daerah Kemana-kemana gitu ya Fasilitasnya masih Jauh Bahkan mereka itu pada Makan Pada ngupi Pada apa Terus juga kadang tidur dulu Sejenak Karena sopanya seperti Hotel Bintang 5 Gitu loh Jadi enak banget Ya Maksud saya bilang Saya itu sebetulnya bisa Karena bayi riset Bisa mengerjain disini Apalagi risetnya di Indonesia Tapi Kalau disini paling Ngaji terus udah Konser terus udah Konser tolabul ilmi terus Nah kalau disana Udah bisa fokus Karena dekat dengan Perustakaan Jadi budaya baca itu luar biasa Nah ini yang mungkin Perlu kita turut Kalau ingin kita negara maju Maka anak-anak kita harus Rajin Membaca Ikro Ikro Membaca apa? Membaca Facebook Ya Membaca status Whatsapp Membacaannya bukan Membaca Al-Whatsapp Tapi membaca Al-Mushaf Ya Nanti dijelaskan Karena itu Insya Allah Sekarang kan lagi Sawal ya Saya juga Mengucapkan Takabal Allahumina Meninggum Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menerima segala Amal ibadah kita Di bulan Malam kemarin Dan Ada sekarang itu Jedak Satu bulan Untuk Menghadapi Bulan yang Agung bulan Di akhir tahun Yaitu bulan Zulhijjah Yang karenanya Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Dalam surah Al-Fajr Ya Bismillahirrahmanirrahim Wal-Fajr Demi waktu Fajr Demi waktu Fajr itu apa? Subuh Demi waktu Subuh Terus Walaya Lin Ash Demi malam yang Sepuluh Nah malam yang Sepuluh ini apa? Satu sampai Tanggal Sepuluh Zulhijjah Satu sampai Tanggal Sepuluh Zulhijjah Itu penuh Banget Dengan Ibadah Nah sebelum Saya jelaskan Nanti lebih lanjut Judul Kita pada Pagi hari ini Adalah Hamba Yang Dicintai Allah Ya Hamba Yang Dicintai Allah Terutama Di zaman Kekinian Saya akan Uraikan Apa Saja Tantangan Tantangan Kita Untuk menjadi Hamba Yang Dicintai Oleh Allah Apakah Ibu Bapak Mencintai Allah Pak Bu Jawab Itu biar Tereh Tau Sihanya Mencintai Mencintai Allah Tentu Sajalah Kita Jangan Salah Kita Mencintai Allah Dan Sarat Mencintai Allah Itu Bertaqwa Mencintai Allah Itu Mengikuti Rasulullah Gitu Kalau Engkau Mencintai Allah Ikutlah Aku Kata Rasulullah Ya Maka Yuhbib Allah Mencintai Mu Kalau Allah Sudah Cinta Dosa Dosa Pun Diampuni Apapun Itu Sekali Lagi Kalau Allah Sudah Cinta Apapun Keinginanmu Apapun Dosa Dan Kesalahanmu Itu Akan Diampuni Allah Bahkan Allah Akan Memberikan Sesuatu Sebelum Kamu Memindahnya Kalau Dicintai Allah Karena Itu Level Mana Yang Lebih Tinggi Mencintai Allah Atau Dicintai Allah Dicintai Allah Yang Lebih Tinggi Itu Dicintai Ini Ada Imam Ibn Qaim Azza Zia Rahim Allah Beliau Mengergaskan Bahwa Hamba Yang Dicintai Allah Itu Lebih Tinggi Ketimbang Hamba Yang Mencintai Allah Cuman Bagaimana Mau Dicintai Allah Kita Juga Ogah-ogahan Cinta Sama Allah Nah Siapa Yang Ogah-ogahan Dan Siapa Yang Sungguh-sungguh Mari Kita Lihat Langsung Ketik TKP Makanya Kita Bahasanya Bukan Bahasan Hoax Langsung Ya Kalau Sejarah Sejarah Saya Jadi Saya Biasanya Si Rahna Bawiyah Ini Kok Jadi Sejarah Indonesia Ini Bukan Bagian Saya Ini Jadi Saya Juga Kaget Karena Setelah Jadwal Sekarang Saya Juga Tidak Tau Karena Ada Jamaah Moto Karena Jamaah Saya Dari Malaysia Pilot Saya Juga Banyak Ngaji Ada Kajian Di Malaysia Ya Jamaah Di Antara Expatriat Orang Orang Indonesia Yang Kaya Raya Di Sana Dan Jarang Mau Balik Ke sini Ya Karena Di Sana Mungkin Lebih Gede Gede Gorengannya Daripada Yang Disini Lebih Gede Dan Ada Yang Nikah Nikah Kita Ada Orang Cicah Lengkah Tapi Nikah Sama Orang Inggris Orang Banjaran Nikah Sama Orang Swiss Tapi Mereka Muslim Ya Jadi Orang Asing Dan Hidup Bahagia Di sana Paling Balik Cuman Sehari Dua Hari Ini Balik Lagi Ke sana Di akhir Tahun Dan Apa Namanya Di Bandung Kata Jadi Tidak Betah Karena Macet Walaupun Banyak Waktu Yang Terbuang Kalau Di sana Alhamdulillah Lancat Tapi Alhamdulillah Saya Di sini Macet Di sana Konsong Melompong Tapi Mobilnya Tidak Ada Tetap Ada Mobilnya Tidak Punya Tetap Tidak Ngaruh Mau Kosong Mau Enggak Juga Nah Jadi Bapak-Ibu Sekali Yang dirahmat Allah Subhanallah Kemarin Notoin Pilot Ini Katanya Ada jadwal Mungkin Lagi Solat Di sini Mampir Kok Ada Saya Dikirain Sudah Diakuin Alhamdulillah Ternyata Bisa Bersilaturahim Kembali Dan Ini Adalah Kandak Allah Subhanallah Oke Bapak-Ibu Sekalian Yang Beramati Allah Subhanallah Assalamualaikum Siapa saja Hamba yang Dicintai Allah Kita langsung Lihat Sumbernya Surah Al-Furqan Ayat 63 Sampai 71 Sampai 77 Sampai Terakhir Di sini Dijelaskan Sifat-sifat Hamba Yang Dicintai Allah Yang disebut Dengan Ibad 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 Itu Panggilan Sayang Allah Untuk Hamba-hambanya Yang dicintai Ibad Abdun Ibad Atau Abdun Itu apa Hamba Ya Karena itu Nama yang Paling dicintai Allah Itu ada Dua Siapa Abdullah Dan Abdurrahman Ya itu Yang paling Dicintai Allah Karena itu Kalau Manggil Tidak Boleh Pak Rahman Tidak Boleh Harusnya Pak Abdurrahman Tidak Boleh Kan Tidak Tidak Desebut Pak Allah Kan Abdullah Juga Ya Tapi Desebut Duloh Ya Itu Mending Daripada Desebut Bedul Ya Ini Kan Nama Bagus Ya Nama Yang paling Bagus Abdullah Dan Abdurrahman Nah Disini Juga Sama Ibadurrahman Hamba Yang Disintai Oleh Yang Maha Rahman Sebetulnya Ada Tiga Kata Yang Cukup Indah Dalam Al-Quran Ya Tiga Tiga Kata Yang Cukup Indah Dalam Al-Quran Yang Terdiri Dari Tiga Huruf Roh Hak Mim Roh Hima Ya Roh Hak Mim Dari Roh Hamim Ini Jadi Tiga Bentukan Yang Pertama Rohman Yang Kedua Rohim Yang Ketiga Rahman Bismillahir Rahmanir Nir Bismillahir Rahmanir Rahman Kan sama Semuanya Ini Penyayang Sebetulnya Pemurah Penyayang Sama Artinya Cuman Beda Maknanya Sekupnya Cakupannya Seperti Misalkan Rohman Apa Arti Rohman Penyayang Eh Apa Pemurah Atau Pengasih Ya Maksudnya Apa Ar-Rahim Juga Penyayang Apa Bajanya Penyayang Dengan Pengasih Ya Coba Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Persah Maan Kalau Dalam Bahasa Arab Enggak Rohman Rohim Itu Secara Makna Sama Tapi Secara Huruf Beda Karena Cakupannya Beda Dalam Bahasa Indonesia Beda Huruf Bisa Sama Maknanya Iya Kan Pengasih Penyayang Etak 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 Pengasih Penyayang Pemurah Penyayang Itu Sama Tapi Dalam Bahasa Arab Ini Yang Luar Biasa Kenapa Kemudian Al-Quran Pakai Bahasa Arab Kayak Makna Contoh Rohman Itu Rahman Allah Yang Berlaku Di Dunia Ini Untuk Semua Makhluk Dan Itu Cuma Satu Itu Rohman Itu Jumlahnya Cuma Satu Sehingga Allah Memberikan Kasih Sayangnya Kepada Siapapun Ya Kepada Siapapun Termasuk Orang Fasi Orang Berdosa Orang Muslim Rasa Soto Sama Dari Mana Tau Sama Pernah Jadi Tiga Orang Ini Sama Ibu Gimana Sama Rasa Rendang Rasa Nikmat Semuanya Diberikan Allah Artinya Allah Tidak Mengurangi Wah Itu Orang Kapir Maka Rasa Sotoknya Lepoknya Misalkan Enggak Begitu Semua Sama Ya Betul Berarti Allah Allah Itu Maha Fair Barang Siapa Yang Usaha Pasti Bakal Kaya Ada Buku Baru Nih Yang Bagus Judulnya Rod Tujanna Ya Rod Tujanna Penulisnya Yusuf Uranudin Ini Buku Bagus Banget Pokoknya Karena Yang Muli Saya Jadi Itu Mujis Orangan Jadi Ini Sebentar Lagi Lahir Dan Yang Kebetulan Ya Khodarullah Udah Beres Tinggal Dalam Rangkat Cetak Saya Tadi Damiknya Belum Ini Itu Surga Untuk Remaja Ataupun Kaum Milenial Ini Sangat Penting Nih Jadi Di Dunia Mensos Di Dunia Apa Jadi Ingin 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 Jadi Ahli Surga Itu Seperti Apa Sih Gitu Nah Itu Nanti Kita Sebutin Bacaannya Ringan Dan Kebetulan Yang Nerbitin Yang Penerbitnya Teknini Teknini Yang Ini Bukunya Juga Bagus Ini Yang Nerbitin Ini Sama Ini Tentang Bagaimana Mengenal Al-Quran Kehebatan Bagaimana Mengenal Jijat Al-Quran Ini Baguslah Untuk Pemula Yang Ingin Kembali Menghangatkan Bacaan Al-Quran Nah Kembali Lagi Ketadi Ar-Rahman Rahman Itu Sama Punya Mobil Nikmat Punya Apa Nikmat Dunia Itu Diberikan Hewan Juga Sama Sama Dikasih Nikmat Yang Sama Dikasih Kesempatan Yang Sama Nah Itu Rahman Kemudian Rahim Apa Rahim Dan Ini Yang Paling Banyak Rahim Itu Rahmat Yang Diberikan Allah Nanti Di Akhirat Dan Jumlahnya 99 Banyakan Rahman Banyakan Rahim Banyakan Rahim Yang Rahman Ini Sampai Allah Kemudian Menyembuhkan Burung Yang Jatuh Kemudian Menyehatkan Kembali Orang Kafir Yang Celaka Itu Dengan Rahman Dengan Rahman Allah Walaupun Dia Dosa Misalkan Memberikan Hidayah Kepada Orang Yang Sudah Bejat Akhlaknya Itu Bagian Dari Rahman Allah Ini Rohim Ini 99 Kali Lipat Dari Rahman Dan Ini Untuk Siapa Untuk Orang Orang Yang Beriman Orang Islam Orang Muslim Kapan Di Akhirat Nanti Khusus Itu PPIP Betul Ya Karena Itu Kita Jangan Mengiri Jangan Siri Terhadap Terhadap Apa yang Diberikan Kepada Orang Lain Kepada Musuh Islam Misalkan Yang penting Kita Mati Islam Tetap Akan Mendapatkan Rahmat Itu Gede Dan Saat Ini Kalau Ibu Bapak Tidak Percaya Rahim Ini Lagi Dititipin Di Siapa Bukan Di Bapak Bapak Dan Ini Yang Membuat Kita Nyesek Dititipkan Di Perutnya Ibu Rahim Betul Rahim Itu Kenapa Kan Jadi Silaturahim Bu Nanti Ini Bukan Pemilihan Bahasa Bukan Nanya Apa Namanya Kirata Bukan Dikira-kira Asal Rata Enggak Tapi Benar-benar Ada Konsepnya Nah Rahim Ini Ditempatkan Di Ibu Ibu Maka Ibu Ibu Ketika Mengandung Mengembiakan Anak Yaitu Bayi Dan Sebagainya Mereka Kemudian Merasa Kasih Sayang Ya Diberikan Kesabaran Luar biasa Kan Lagu Sakit Lagi Apa Itu Luar biasa Ibu Ibu Coba Kalau Rahim Dititipin Ke Bapak Bapak Yang Gak Sabar Biasa Namur Seminggu Saya Sejajar Udah Lagi Cekek Aja Gitu Iya Gak Sabaran Kita Tanya Aja Baru Misalkan Ibunya Mau Ngantuk Ngantuk Oke Semalam Bunda Muntah Muntah Si Adek Ngantuk Ngantuknya Terus Ini Seorang Ibu Luar biasa Karena Akibat Dari Rahimnya Seorang Ibu Karnanya Ketika Brojol Keluar Harus Silaturahim Silaturahim Itu Mempersaudarakan Dengan Kerabat Bukan Dengan Yang lain Jadi Yang nama Silaturahim Itu Suami Dengan Istri Anak Dengan Orang tua Apalagi Karena Kalau Anak Tidak Baik Dengan Orang tua Hubungannya Maka Tidak Akan Pernah Berkah Hidup Sampai Kapanpun Ingat Itu Nah Itu yang harus Ini Jadi Silaturahim Yang paling Awal Adalah Luar biasa Kan Kemarin Kita Dalam Tradisi Mudik Ini Kan Pengen Silaturahim Yang paling Utama Itu Ke Orang tua Ke Kampung Halaman Tengok Lah Mereka Gitu Ya Sambil Bawa Kue Kaleng Kan Gitu Karena Mereka Biasanya Punya Kue Kaleng Palsu Gitu Kaleng Kongguan Usina Raginan Usina Opak Kasian Dikasih Versi Yang Asli Nah Terus Tapi Dari Lemur Ibunya Dapat Satu Kaleng Dari Lemur Dapat Lima Karung Gitu Ya Allah Robi Kasian Banget Ini Ke Orang tua Makanya Orang tua Wapun Tidak Punya Apa Tapi Sering Maksaken Gitu Ya Itu Karena Rahim Karena Barang Siapa Yang Memutus Silaturahim Maksudnya Dengan Siapa Dengan Yang Punya Rahim Barang Siapa Yang Memutus Silaturahim Maka Dia Tidak Pernah Mencium Aroma Surga Padahal Aroma Surga Itu Bisa Tercium Lima Ratus Tahun Perjalanan Akhirat Satu Tahun Di Dunia Satu Tahun Di Satu Hari Di Akhirat Sama Dengan Seribu Tahun Ini Lima Ratus Tahun Perjalanan Coba Saking Jauh Banget Dia Dari Surga Padahal Aroma Surga Itu Bisa Tercium Nah Ini Maksudnya Kalau Seseorang Jauh Dari Rahim Ibunya Maka Dia Tidak Pernah Berkah Hidupnya Tidak Pernah Diridoi Oleh Tuhannya Saya Juga Heran Ini Kalau Udah Melawan Ibu Gitu Ya Bapak Ya Allah Ini Ini Anak Anak Sekarang Mungkin Harus Banyak Diajarin Lagi Ibu Ya Jadi Apa Namanya Tentang Dasyatnya Neraka Tentang Dasyatnya Riduk Seorang Orang Tua Dan Juga Yang Lainnya Ya Ini Perlu Diajarkan Kembali Kemudian Yang Terakhir Rohmat Yang Terakhir Itu Rohmat Kalau Rohmat Itu Apa Rohmat Itu Kasih Sayang Allah Ya Yang Meliputi Di dunia Dan Di akhiran Apa Itu Rohmat Jadi Pokoknya Mudah-mudahan Kita Dapet Rohmat Allah Bu Rahmat Teteh Ah Kok Nama Rahmat Kasih Sayang Apa Itu Rahmat Rahmat Coba 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 Dalam Doa Nabi Adam Ketika Berdosa Rabbana Zolam Amfusana Wa Illam Tagfirlana Watal Hamlu Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Merahmati Kamu Jadi Magfiroh Dulu Kemudian Rahmat Mendapatkan Magfiroh Itu Mendapatkan Ampunan Allah Itu Manusia Sudah Luar Biasa Apalagi Dapat Rahmat Dosa Dosanya Diampuni Amal Yang Sedikit Dilipat Gandakan Misalkan Ada Orang Yang Bertobat Tinggal Beberapa Hari Lagi Dia Mati Misalkan Udah Bertobat Udah Jadi Mu'alap Eh Berapa Bulan Berapa Minggu Dia Mati Amalnya Sedikit Secara Kalkulasi Kita Tapi Bisa Jadi Allah Kemudian Melipat Gandakan Pahalanya Karena Mendapatkan Rah Rahmat Allah Terus Yang Ketiga Jika Mati Masuk Surga Udah Itu Keputusan Hakim Yang Tidak Bisa Diganggu Gugat Keputusan Allah Jadi Kalau Seseorang Kemudian Hak Allah Karena Dia Telah Menjalankan Kewajiban Terhadap Allah Untuk Memasukkannya Kedalam Surga Allah Karena Itu Mudah-mudahan Kita Dapat Rahmat Amin Ya Rupa Amin Kemudian Apa Ciri-cirinya Ini Karena Banyak Kita Singkat Aja Yang Pertama Surat 6 3 Itu Boleh Nanti Sambil Buka Mus'ah Waibadurrahman Alladzina Yamsuna Alal Ardi Hawna Wa Iza Khotabah Muljahiluna Waibadurrahman Waibadurrahman Dan Orang-orang Yang Dicintai Allah Itu Adalah Alladzina Yamsuna Alal Ardi Hawna Yang Suka Berjalan Merendahkan Hatinya Ketika Berjalan Di Muka Bumi Ini Dia Merendahkan Hati Bukan Merendah Diri Apa Bedanya Rendah Hati Dengan Rendah Diri Rendah Diri Itu Tidak Percaya Diri Bahkan Cenderung Menjilan Jadi Rendah Diri Merendahkan Dirinya Di 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 Hadapan Orang-orang Yang Belum Tentu Mulia Itu Namanya Rendah Diri Kalau Rendah Hati Beda Tawadu Apa Tawadu Itu Taramau Duit Jadi Tunggu Jadi Taras Serius Karena Tepuga Duit Tawadu Itu Apa Dia Rendah Hati Dia Dia Banyak Mengakui Kesalahannya Ketimbang Kelebihannya Nah Itu Orang Yang Tawadu Jadi Orang Yang Kemudian Rendah Hati Ketika Berjalan Di Buka Bumi Waidha Ketimbang Jahilun Dan Jika Ada Orang Bodoh Membulinya Menyindirnya Mencaciknya Maka Dia Katakan Salaman Dia Mengajarkan Ucapan Ucapan Yang Baik Ucapan Ucapan Yang Santun Nah Ini Yang Pertama Sanggup Kita Jadi Hamba Yang Dicintai Allah Mau Tadi Kan Udah Jelas Fasilitas Apa Tadi Jadi Akan Diberikan Semua Keinginan Bahkan Sebelum Kita Memintanya Cuman Saratnya Berat Yang Pertama Tawadu Rendah Hati Rendah Hati Itu Dia Tidak Sombong Tidak Menyombongkan Hartanya Tidak Menyombongkan Apa Namanya Ini Kemarin Ada Itu ya Ada Iklan Green Life Ya Hidup Hijau Tanpa Plastik Makanya Ini kan Di Indomaret Di Alpamaret Juga Dimana Gitu Ya Udah Tidak Menyediakan Plastik Memang Bagus Karena Salah Satu Materi Yang Tidak Bisa Digiling Hancur Diurai Itu Adalah Plastik Sampai Ratusan Tahun Itu Di laut Itu Ya Allah Banyak Banyak Ya Tidak Bisa Diurai Dan Ini Nanti Akan Mempersepat Pemanasan Kelompang Jadi Jadi Ini Padahal Walaupun Keresek Itu Kalau Dulu Kalau Ibu Saya Seng Kumpul Dan Sering Baba Gita Ketinggalan Ya Keresek Keresek Sewa Segala Macem Akhir Keresek Kutas Jintas Dikas Jadi Misalnya Ini Bagus Kenapa Karena Nanti Ini Akan Menjaga Lingkungan Kita Kedepan Kasihan Anak Cucu Kita Bisi Kepanasan Saya Lihat Filmnya Kalau Makin Panas Bisa Kebayang Bagaimana Mereka Hidup Nah Ini Aksi Yang Sangat Bagus Kampanye Yang Sangat Bagus Misalkan Botol Botol Air Mineral Segala Macem Gitu Ya Ini Juga Memang Harus Banyak Dikurangi Harus Banyak Mengudahkan Gelas Cangkir Lagi Gitu Apa Apa Yang Yang Sering Dibawa Saya Juga Gitu Jadi Tinggal Isi Ulang Minum Minum Atau Ada Juga Yang Sekali Buang Sekali Buang Yang Beli Kempis Gitu Tapi Sekali Buang Oh Itu Sombong 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 Hidup Jadi Kalau Seandainya Dunia Sudah Panas Maka Harta pun Tetap Tidak Bisa Membeli Kesejukan Terima Bisa Bisa Beli Asia Tetap Keluar Panas Jadi Ini Ibu Yang Kemudian Membuat Saya Betah Di Bandung Saya Keliling Asia Tengaran Gimana Itu Itu Udara Bayang Yang Cekurang Tasi Tau Nggak Bayang Yang Apa Gerah Gitu Ya Kalau Misalkan Kalau Di Saudi Ada Mending Gerahnya Kering Kalau Model Di Bekasi Kan Lembab Bekasi Jakarta Ada Lembab Sama Di Kuala Lumpur Sama Lebih Gerah Lagi Apalagi Banyak Bangunan Kaca Panas Jadi Ngadam Pake Kipas Angin Tidur Kipas Angin Atau AC Sampai Ke Bandung Wah Ini Surda Di Bandung Nggak Perlu Beli AC Nggak Perlu Apa Gitu Ya Sudah Sudah Mulai Panas Ya Karena Karena Udah Nggak Pohoran Dan lain Sebagainya Ya Alhamdulillah Di Bandung Makan Jam 10 Sudah Sejuk Gitu Apa Namanya Angin Sepoy Sepoy Tidur Luar Biasa Sejuk Banget Kalau Di Bandung Kita Penghijauannya Harus Segera Terus Dilakukannya Di Pusday Sudah Mulai Carang Carang Dulu Hijau Banget Saya Kalau Sebelum Ngaji Tidur Di Mobil Dibukai Uh Segernya Luar biasa Ya Insyaallah Mudah-mudahan Dijaukan Kembali Oke Jadi Kalau ada Yang Membuli Orang Yang Rendah Hati Itu Yang Dimasuk Dengan Rendah Hati Itu Apa Kalau Dicaci Dimaki Dia Tidak Ngemak Jadi Jangan Sarwana Tapi Sekarang Di media Sosial Coba Lihat Pak Saling Mencaci Saling Mau Apalagi Kemari 0 1 0 2 Ya Itu Saya Ini Ingat Ini Sesama Muslim Kalau Sesama Muslim Tidak Boleh Dan Mencaci Sesama Muslim Itu Fasik Dan Membunuhnya Adalah Kafir Kalau Memberi Nasihat Harus Nasihat Yang Baik Coba Jadi Lihat Di Youtube Dimana Itu Kata Kata Terkontrol Bahkan Kata Kata Bukan Bahasa Indonesia Namun Ibu Nongkrogin Bapak Nongkrogin Nggak Bakalan Tahu Itu Yang Diucapin Anak Anak Sekarang Itu Apa Karena Banyak Bahasa Bahasa Rekaan Itu Jadi Banyak Peperangan Apa Namanya Peperangan Opini Ya Peperangan Kata-kata Ini hati-hati Jadi Terutama Dengan Sesama Muslim Ini harus Kita jaga Ya Harus Kita jaga Harta Dan Darahnya Itu Kewajiban Sebagai Seorang Muslim Terhadap Muslim Yang Yang lainnya Sekalipun Dia berdosa Ya Sekalipun Dia berdosa Sekalipun Dia berdosa Karena Ada Muslim Yang Masih Berzina Muslim Yang Masih Merampok Ya Muslim Yang Masih Curang Muslim Yang Ah Banyak Yang Banyak Berdosa Muslim Yang Sihir Yang Masih Melakukan Sihir Terutama Ibu-ibu Ya kan Karena Sihir itu Banyak Dilakukan oleh Ibu Nenek Sihir Buktinya Ya Tidak Ada Kakek Sihir Ya kan Nah Itu Jadi Banyak Dilakukan Itu Harus Diingatkan Harus Diingatkan Kewajiban Kita Mengingatkan Dengan Baik Coba Lihat Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Dilemparin Diludahin Malah Menjenguk Ketika Yang Ngeludahin Itu Sakit Itu Memang Jijat Kalau Kita Misalkan Lagi Jalan Diludahin Pali Di Baledo Udah Bukan Sama Luda Lagi Ini Kehormatan Kita Mikil Tau Ustaz Baru Aja Ustaz Enggak Diangkat Allah Ya Karena Tinggi Hati Saya Belum Pernah Dikitu Rasulullah Sallallahu Itu Bari Ahli Surga Bari Pemimpinnya Surga Itu Seperti Itu Diperlakukan Tapi Tetap Kenapa Karena Beliau Tau Dasarnya Neraka Makanya Gak Mau Orang Yang Ngeludahin Itu Masuk Neraka Beliau Sayangi Itu Dengan Pengetahuan Beliau Aku Udah Nelihat Neraka Banyak Orang Menjerit Di Neraka Kasian Lu Jangan Masuk Kesana Udahlah Gitu Ya Hentikan Kedengkian Tapi Dengan Akhlak Yang Mulia Sampai Kemudian Orang Yang Dijenguk Yang Tadi Ngeludah Itu Masuk Ini Luar Biasa Nah Itu Diantaranya Jadi Kalau Ada Yang Bully Biasa Aja Kalau Ada Yang Bully Maka Kalau Ibu Enggak Kuat Lebih Diam Dan Kemudian Lemparin Itu Sama Aja Kalau Enggak Kuat Jangan Dilawan Pergilah Kalau Enggak Kuat Kita Yang Begitu Ya Habis Energi Kita Habis Energi Kita Gak Usah Apa Harus Konvensi Pers Misalkan Nubu Dibully Gitu Ya Ma Tetangga Dan Sebagainya Karena Sering Ngaji Sering Ngaji Sekarang Itu Jilbabnya Panjang Panjang Kayaknya Teroris Misalkan Kan Banyak Sekarang Dengan Mudahnya Nuduh Nuduh Kita Kita Nuduh Kita Yang Dituduh Emang Enak Dituduh Di rumah Sendiri Eh Ini kan Rumah Siapa Ini Rumah Siapa Ini Rumah Umat Islam Yang Berjuang Adalah Ulama Islam Kenapa Kita Merasa Namu Di Negeri Kita Sendiri Gitu Kita Bebas Melaksanakan Amal Ibadah Yang Dilakukan Dan Itu Dilindungi Oleh Negara Yang Kedua Tandanya Yang Pertama Tawa Tawadu Ciri Tawadu Adalah Jika Dibully Dia Diam Bahkan Salaman Ngajak Sesalaman Banyak Mengucapkan Salam Bahkan Ketika Ada Yang Bertengkar Mana Yang Lebih Baik Mana Yang Lebih Baik Yang Menang Dalam Pertengkaran Yang Paling Banyak Mencakan Apakah Itu Yang Menang Tidak Apa Yang Diam Yang Masuk UGD Itu Yang Lebih Baik Enggak Bukan Ini Bukan Soal Korban Korbanan Kata Nabi Orang Yang Gagah Itu Bukan Orang Yang Mengalahkan Diring Bukan Bukan Yang Kemudian Membuat Babak Belur Yang Kalah Bukan Orang Yang Mampu Mengendalikan Diri Ketika Marah Itu Orang Yang Gagah Jadi Orang Yang Gagah Perkasa Itu Adalah Misalkan Gini Pak Saya Ada Anak Kecil Dua Tahun Ngar Yan Terus Sampai Saya Terluka Kemudian Saya Lawan Sampai Babak Belur Itu Keistimauan Enggak Saya Berani Berani Lagi Dua Tahun Misalkan Digimin Lagi Mana Juga Kemudian Ada Orang Dua Tahun Kemudian Sampai Saya Terluka Dan Saya Memahamkan Itu Yang Jagoan Saya Berani Kalau Misalkan Saya Ribut Ternyata Dengan Orang Yang Gym Tingginya Tiga Meter Misalkan Kemudian Saya Ngalawan Kemudian Ketika Ngalawan Pas Dia Ngajak Gelut Ngajak Berkelahi Saya Maafkan Itu Manya Wajar Siun Ya kan Maksud saya Begitu Ketika Paham kan Artinya Kapan Menempatkan Ini Menempatkan Apa Namanya Menempatkan Maslahat Atau Menempatkan Memaafkan Itu Seperti Apa Kalau Saya Memaafkan Anak Kecil Berarti Saya Orang Luar Biasa Karena Saya Mampu Untuk Tidak Memaafkannya Paham Ya Kalau Saya Memaafkan Yang Lebih Tinggi Dari Saya Pejabat Misalkan Atau Apa Atau Penguasa Atau Yang Banyak Duitnya Misalkan Pengusaha Ya Kemudian Yang Lebih Jauh Lebih Lebih Gede Duitnya Misalkan Kemudian Saya Maafkan Itu Bisa Jadi Karena Karena Takut Karena Takut Karena Disokoh Karena Apapun Nah Itu Bukan Gagah Asli Yang Begitu Jadi Yang Gagah Ketika Kita Mampu Memaafkan Dalam Kasus Suami Istri Siapa Yang Lebih Baik Ketika Bertekan Siapa Yang Lebih Baik Istrinya Selalu Istrinya Jadi Yang Lebih Baik Istrinya Makanya Ngaku Salah Ya Jadi Biar Istri Kita Yang Benar Karena Istri Itu Tidak Mau Disalahkan Karena Mencoba Untuk Benar Maksudnya Siapa Yang Lebih Baik Adalah Yang Mereka Yang Pertama Memaafkan Yang Pertama Mema Memaafkan Laki Laki Yang Kurang Keimanannya Adalah Laki Laki Yang Egois Ya Suami Yang Egois Yang Tidak Mau Memaafkan Dan Memperbaiki Istrinya Laki Laki Egois Ya Karena Kan Perempuan Itu Bengkok Ya Ya Kan Rapu Rapu Dan Bengkok Karena Itu Butuh Sandaran Makanya Lomun Ibu Bersandar Di Pundak Karena Memang Rapu Ya Jadi Jadi Kita Harus Bersedia Jadi Tembok Jadi Buat Bersandar Istri Karena Rapu Dia Itu Bengkok Kalau Dilempen Tarik Tering Potong Patah Tapi Kalau Gak Dibenerin Tetap Bengkok Jadi Biarin Aja Biarin Aja Antap Bengkok Terus Gak Boleh Harus Pelan Pelan Dan Pelan Pelan Gini Pak Gini Sertur Tulang Gini Dilempen Kidi Artinya Pelan Pelan Dan Harus Sering Nah Hari Laki Lakinya Gancang Gancang Lempeng Atuh Gitu Kan Potong Ya Gak Boleh Ya Jadi Terus Pelan Pelan Sering Harus Diingatkan Ya Materi Yang Sama Harus Diingatkan Karena Mereka Itu Banyak Urusannya Jadi Sering Pelupa Ya Istri Itu Banyak Dari Tidur Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Itu Ngurusin Orang Lain Semana Ya Bangun Tidur Ngurusin Anak Belum Gitu Ngurusin Sarapan Suami Ya Kadang Dia Juga Nggak Ingat Mandi Terus Juga Ngepel Nyuci Beres Nyuci Nonton Sinetron Saku Dan Sampai Nangis Ngeliat Orang Lain Jadi Ngurusin Orang Terus Belum Lagi Jawabin Whatsapp Grup Gitu WG WG Gitu Jadi Ngurusin Orang Lain Terus Jadi Mereka Kesibukannya Sangat Luar Biasa Yang Kedua Kalau Jadi Orang Yang Sombong Itu Yang Sarwana Saya Pokoknya Tidak Pernah Memahapkan Dia Nah Ini Orang Bodoh Apalagi Ngomong Saya Tidak Pernah Memahapkannya Sampai Tujuh Turunan Allah Akbar Itu Kalimat Orang Fasik Yang Gak Gak Percaya Dengan Ganjaran Dari Allah Itu Yang Bidup Apa Pokoknya Tidak Maaf Bagimu Aku Tidak Memaapkan Sampai Tujuh Turunan Saya Turunan Kedelapan Bu Oh Iya Dimaafkan Jadi Ada Sampai Turunan Kedelapan Nah Ini Sampai Gak Boleh Kata Kata Itu Karena Dia Tidak Tidak Mau Gajaran Dari Allah Yang Lebih Besar Berat Siapa Yang Memaapkan Maka Dia Akan Mendapatkan Istana Al-Afu Nanti Di Surga Jadi Dikasih Istana Khususus Nah Itu Diantaranya Jalan Sampai Kemudian Dengan Tetangga Memperpanjang Duh Pokoknya Sibu Itu Dulu Akrab Sama Saya Tapi Kemarin Karena Ada Kasus Soal Tanah Sakit Saya Padahal Itu Untuk Warisan Anak Saya Bahkan Masih Saudara Tadi Ketemu Tadi Gang Sempit Setengah Meter Saya Ketemu Dia Hampir Mau Sentuhan Hidung Diadu Irung Ini Dia Nanya Sama Saya Saya Sakit Alih Ibu Nanya Eh Berarti Saruah Keimanannya Sama Siapa Yang Lebih Baik Adalah Mereka Yang Mau Mengalah Untuk Pahala Dari Allah Jadi Gak Mengharap Pamerih Dari Manusia Yang Kedua Orang Orang Yang Mabit Mabit Itu Yang Duduk Bersimpuh Lama Di Hadapan Allah Sujad Sambil Sujud Kiaman Sambil Berdiri Maksudnya Apa Orang Yang Banyak Berdoa Di Kiamul Lail Orang Yang Banyak Berdoa Di Sepertiga Malam Itu Nah Kemarin Kita Dicontohin Tarawe Tiap Malam Itu Untuk Mengkampanikan Apa Kiamul Lahir So Mangga Mau Setelah Isya Mangga Mau Setelah Tidur Kemudian Bangun Sebelum Subuh Monggo Ini Luar Biasa Cuman Waktu Yang Sangat Juara Dari Sepertiga Malam Itulah Bukti Orang Orang Yang Cintanya Sejati Sama Allah Karena Dia Bangun Sendirian Tanpa Ada Yang Melihatnya Besok Gak Bukti Dia Bangun Sendirian Misalkan Malam Ini Real Madrid Sama Barcelona Mau Main Saya Pans Ngebar Sapa Kemudian Tidur Tidur Ajam 2 Tidur Kemudian Anak Saya Ngebangun Karena Gak Bangun Bangun Disiram Sayanya Pakai Air Ya Barcelona Alhamdulillah Lupa Itu Nyebutnya Apa Alhamdulillah Bukan Nah Kamu Ini Kamu Sopan Misalkan Ini Siapa Nyebut Kenapa Karena Saya Cinta Baraka Harusnya Orang Kalau Cinta Sama Allah Mungkin Lebih Lebih Tidak Begitu Makanya Boleh Ibu Boleh Nyeram Suami Kecapean Boleh Nggak Boleh Itu Boleh Nyeram Dengan Air Panas Oh Nggak Boleh Itu Langsung Inal Allah Dikasih Kopi Boleh Misalkan Kesenangannya Iya Bu Betul Dengan Yang Menyenangkan Bangun Yang Belum Sikat Gigi Belum Apapun Apapun Roti Jadi Bangun Dengan Cara Yang Indah Bangun Biar Nanti Kita Satu Level Di Surga Karena Orang Yang Cinta Sama Allah Pasti Bangun Di Malam Harinya Iyitu Ingin Bersibu Dan Curhat Gimana Kalau Kita Punya Banyak Masalah Kemudian Nggak Ada Tempat Curhat Gimana Rasanya Bu Gimana Enak Enak Diam Aja Gitu Ini Cepat Keriput Keriput Pariyot Udah Karena Banyak Tidak Tercurahkan Nah Bagaimana Cara Curhat Orang Yang Beriman Di Sepertiga Malam Sama Siapa Sama Allah Apalagi Sepuluh Malam Nanti Dulijah Itu Iyakan Walayah Lin As Kalian Harus Melek Lagi Ada Sepuluh Malam Yang Utama Ya Ini Sekarang 19 Awal 11 Awal Berarti Sebelas Hari Lagi Ya Sebelas Hari Lagi Insya Allah Ya Itu Dengan Sholat Malam Terus Saya Udah Ceritakan Dengan Yang Ibu Muda Itu Ada Dari Mesir Itu Ibu Muda Yang Rajin Sholat Malam Ya Rajin Sholat Malam Cuman Malam Itu Agak Berbeda Dari Sebelumnya Ya Agak Berbeda Dari Sebelumnya Kenapa Karena Anaknya Ini Sakit Dan Yang Tragisnya Dia Kan Ibunya Anaknya Sama Bapaknya Tinggalnya Itu Dan Miskin Suaminya Sudah Nggak Ada Suaminya Itu Entah Kemana Jadi Tiga Kali Lebaran Mungkin Nggak Balik Balik Jadi Dicurigai Dia Bang Tohib Dicurigai Yang Jelas Diceraikan Si Suaminya Pergi Entah Kemana Jadi Menelantarkan Istrinya Itu Sehingga Istrinya Itu Harus Tinggal Dengan Bapaknya Yang Juga Miskin Dia Punya Anak Perempuan Miskin Dan Sore Itu Nggak Ada Makan Dia Makan Pagi Doang Sorenya Nggak Makan Semuanya Nggak Makan Akhirnya Dia Melalui Malam Itu Dengan Kukur Bukan Laper Ya Dengan Laper Kelaperan Terus Sampai Kemudian Bapak Iblis Kalian Si Anak Perempuannya Sakit Panas Panas Udah Makin Malam Makin Panas Lagi Sang Sampai Menggigil Gitu Ini Sampai Si Ibunya Ini Jelas Khawatir Ini Apa Yang Terjadi Tapi Dari Bagaimana Jangan Buat Kedokter Makan Hanya Nggak Punya Udah Saya Memendingan Sekarang Salat Malam Yang Ini Harus Lebih Usul Lagi Dia Salat Memohon Kepada Allah Beres Salam Sambil Ngompres Sambil Ngompres Di Di Raga Ternyata Masih Panas Salat Lagi Berdoa Lagi Ternyata Makin Panas Nggak Juga Redak Sampai Kemudian Witir Yang Terakhir Dia Kemudian Sholat Dan Setelah Dia Salam Tiba-tiba Ada yang Mengetuk Pintu Salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa Di Luar Min Kalau Orang Mesir Man Man Itu Dibilang Min Siapa Di Luar Dia Dibukai Dibukai Pintunya Langsung Dibukai Pintunya Dokter Itu Langsung Nanya Bu Mana Putri Nyebutnya Putri Mana Putri Ibu Yang Sakit Itu Dalam Artinya Kau Tahu Putri Saya Sakit Kata Si Ibu Langsung Aja Ketengah Rumah Dia Ada Di Tengah Rumah Lagi Berbaring Hanya Dia Ketengah Rumah Kemudian Mendiang Nusa Beres Mendiang Nusa Dia Bila Insya Allah Bu Anak Ibu Akan Semua Langsung Ditulisin Resepnya Ditulisin Resepnya Apa Apa Saja Yang Mesti Dibeli Hanya Dikasih Ini Resep Yang Harus Beli Katanya Gitu Yaudah Dia Ambil Oke Saya Pamin Ayo Akhirnya Dia Pergi Tapi Dia Tidak Keluar Rumah Dia Masa Di Pojokan Rumah Kata Si Ibu Ada Apa Lagi Pak Dokter Mohon Maaf Bayaran Saya Mana Jadi Rupanya Dokter Itu Matre Juga Dikirain Dateng Dateng Mau Gratisin Eh Ternyata Nagi Bayaran Saya Mana Lalu Si Ibu Itu Eh Pak Dokter Saya Kan Nggak Nyuruh Pak Dokter Kesini Kumah Lir Saya Titah Mayar Lagi Saya Harus Bayar Lagi Sama Pak Dokter Ini Gimana Pak Dokter Langsung Marah Ibu Gimana Tadi Tadi Ibu Nelfon Saya Makanya Saya Datang Kesini Siapa Yang Nelfon Pak Dokter Dima Wah Telepon Dan Saya Enggak Punya Telepon Kenapa Pak Dokter Datang Rumah Saya Ibu Kan Ibu Yusuf Bukan Saya Ibu Dedi Ternyata Salah Asuk Rumah Nah Oh Ibu Dedi Tetangga Saya Katanya Tetangga Saya Ibu Dedi Saya Ibu Yusuf Ini Anak Saya Ya Allahu Robi Ternyata Salah Asuk Ima Salah Masuk Ke rumah Dan Akhirnya Dokter Itu Karena Dokter Beriban Dia Bila Saya Kayaknya Ini Ada Apa Apa Malam Malam Gini Dibangunkan Allah Dan Harus Datang Ke rumah Ibu Kenapa Saya Tidak Datang Ke rumah Ibu Dedi Itu Contoh Ibu Saya Tau Saya Juga Tengah Tetanggan Biar Biar Mudah Kenapa Saya Harus Datang Ke rumah Bu Yusuf Tidak Ke rumah Bu Dedi Katanya Kata Si Ibu Itu Begini Dok Saya Tugak Makan Saya Biasa Sampai Kemudian Anak Saya Sakit Saya Miskin Tidak Punya Duit Dan Sebagainya Akhirnya Saya Solat Malam Dan Saya Memang Bisa Melakukannya Cuman Kali Ini Lebih Khusus Saya Memohon Keajaiban Dan Ketika Saya Semakin Seni Meminta Pak Bu Ini Seni Meminta Itu Begitu Kalau Kita Sudah Mulai Jenuh Itu Tanda Mulai Dekat Dengan Allah K Hadekta Kenapa Setannya Makin Banyak Yang Halangin Ini Jebakan Batman Yang Begini Makanya Ketika Kita Mulai Capek Mulai Gelisah Itu Semakin Dekat Dengan Allah Makanya Banyak Nagi Berarti Bapak Percaya Sama Allah Ini Juga Sama Situ Ya Nah Akhirnya Datang Dokter Kata Dia Sebentar Mana Resep Tadi Dokter Dokter Kemudian Keluar Keluar Setelah Beres Keluar Ke Jalan Riau Balik Lagi Ke Kota Sedikit Kemudian Dia Datang Setelah Datang Nih Resep Yang Terus Dibeli Sudah Saya Beliin Ini Makanan Untuk Keluarga Bapak Untuk Anak Dan Nanti Karena Suamimu Sudah Tidak Ada Gaji Dokter Saya Katanya Akan Saya Impakan Sebagiannya Untuk Keluarga Ya Allahu Rabi Gak Ada Dokter Didatengin Malam Malam Gak Ada Makanan Dikasih Diantar Makanan Gak Ada Suami Dikasih Nafak Bulanan Coba Oleh Dokter Itu Dan Ini Hasiat Dari Tajud Kalau Memang Udah Percaya Dan Manteng Koneksinya Sama Allah Nah Itu Jadi Si Suatu Saat Si Suaminya Datang Akhirnya Si Istri Nanti Hayo Bang Maka Ditu Cinta Orang Kasi Pak Dokter Kita Menuhunkan Berterima kasih Sama Pak Dokter Pak Dokter Terima kasih Kami Menerima Segala Impak Tapi Sekarang Kami Kembalikan Lagi Karena Suami Saya Udah Datang Si Bang Tohib Sudah Datang Sudah Ada Sama Saya Kata Dokter Enggak Saya Sekarang Sudah Berlebih Hidup Saya Tetap Ingin Karena Saya Mendapatkan Banyak Inspirasi Dari Kehidupan Keluarga Kalian Udah Ambil Akhirnya Istrinya Ngomong Tuh Bang Abang Mengenak Keabdi Karena Itu Kalau Abang Mau kemana Jih Gue Jadi Langsung Bang Amuk Amukan Nah Itu Jangan Menyepelekan Doa Istri Soleh Nah Ini Yang Sangat Luar Biasa Yang Ketiga Udah Habis Ini Waktunya Nanti Kita Tanya Jawab Aja Kalau Sebagian Aja Dulu Karena Ini Ada Singkat Aja Orang Yang Selalu Berdoa Anti Neraka Agar Dijauhkan Dari Api Neraka Yang Ketiga Itulah Sejelek Jelek Tempat Dan Kembali Ya Jahan Nah Dan Yang Paling Ringan Itu Memakai Sendal Sampai Menggotrok Otaknya Itu Yang Paling Ringan Di Neraka Dan Tidak 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 Yang Dapat Kecuali Paman Nabi S.A. Abu Talib Jangan Berbicara Tentang Neraka Wel Yang Panasnya Di Pinggil Tapi Luar Biasa Itu Lembah Wael 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 Itu Lembahnya Neraka Jahanab Jadi Di Di Pinggir Pinggir Tapi Di Pinggirnya Banyak Kerak Kerak Ya Allah Dasyat Belum lagi Nanti Aneka Perbuatan Itu Kan Dihukum Dengan Hukuman Yang Setimpa Tanpa Maaf Walaupun Menjerit Keluar Darah Menjerit Ah Gak Bakal Dan Neraka Itu Ini For your Information Sebagai Informasi Aja Neraka Itu Gelap Sempit Panas Pengap Sesah Bau Jadi Sampai Neraka Juga Gak Mau Itu Kebanyakan Protes Sama Allah Dalam Hadis Itu Dijelaskan Ketika Udah Penuh Dengan Penguninya Kata Neraka Itu Cukup Ya Allah Cukup Ya Allah Meminta Bukan Protes Meminta Sama Allah Cukup Kenapa Kan Udah Penuh Sesah Terus Juga Poek Gelap Ulita Terus Juga Eh Ibu Jangankan Dulu Mikili Neraka Ini Aja Gini Misalkan Ibu Naik Bus Dari Bandung Ke Jakarta Dengan Jamnya Sekarang 2 Jam Sampai 5 Jam Enggak Duduk Berdiri Baris Coba Gimana Rasanya Orang Yang duduk Aja Menih Cangke Kalau Bandung Jakarta Sekarang Itu 5 Jam Misalkan Mendingan Kuala Lumpur 2 Jam Cuma Cepat Dari Bandung Ini Sampai 5 Jam Ke Jakarta Ini Terus Duduk Ini Berdiri Terus Baru Dimancat Baru Ke Jakarta Seumur Seperti Capainya Luar Biasa Sampai Disini Ada Yang Tertarik Masa Meraka Ya Allah Jauhkan Dari Itu Kemudian Yang Keberapa Yang Ke Yang Keempat Jika Berimpak Tidak Boros Tapi Tidak Juga Pelit Jadi Pertengahan Tidak Boros Ke Baitul Mall Seperti Kemarin Sampai Triliunan Semalaman Mudik Triliunan Makanya Bohong Umat Islam Tidak Miskin Itu Bohong Itu Buang Ruit Sama Dengan Satu Tahun APBN Kita Dalam Waktu Beberapa Malam Apalagi Disambung Sekarang Libur Keduanya Udah Dibagi Rapot Penuh Lagi Mobil Mobil Terus Tempat Wisata Yuk Ini Yang Maksudnya Wisata Si Boleh Tapi Jangan Buang Terus Gitu Lang Yusrifu Tidak Boleh Boros Anggur Kita Cita Cita Ingat Dulijah Ingat Apa Ingat Haji Ingat Um Umroh Misalkan Bagi Yang Belum Nabung Dari Sekarang Suka Berdoa Bagi Mereka Yang Belum Berkat Suka Suka Berdoa Harus Banyak Berdoa Suka Nabung Nah Ini Jadi Jangan Cuma Berdoa Nabung Setiap Harus 500 Ribu Tereng Amin Ya Rebab Amin Amin Jangan Jangan Nyiriken Itu Jangan Nyiriken Gak Punya Aminin Aja 500 Ribu Sehari Itu Luar Biasa Oke Tapi Juga Tidak Beli Terutama Dari Suami Ke Istri Ingat Bagi Para Suami Itu Perjuangan Napkah Yang Paling Indah Napkah Yang Paling The Best Itu Adalah Napkah Seorang Suami Kepada Istrinya Dan Itu Tidak Dik Gratiskan Allah Ya Itu Semuanya Akan Diganti Allah Dengan Bahasan Yang Lebih Bisa Terus Yang Terakhir Nomor Berapa Lima Ini Nomor Enam Tujuh Delapan Tiga Nomor Tidak Jadi Satu Karena Dalam Satu Ayat Enam Tujuh Delapan Nah Yang Yang Keberapa Kelima Sekarang Yang Kelima Itu Tidak Syirik Syirik Itu Apa Menduakan Allah Ibadah Di Masjid Tapi Meminta Ke Gunung Gunung Gitu Kemarin Kemarin Itu Kan Banyak Karena Misalkan Ingin Terpilih Karena Udah Keluar Biaya Dan Sebagainya Hilang Akalnya Itu Dan Mandi Dimana Minta Dimana Semedi Dimana Terus Juga Syarat Syarat Apa Nah Seperti Seperti Itu Harus Percaya Dengan Takdir Allah Harus Percaya Dengan Apa Yang Diberikan Oleh Allah Subhanallah Itu Risiko Orang Yang Beriman Memang Sabar Itu Memang Karena Harus Nunggu Tapi Itulah Balasan Yang Lebih Besar Bagi Orang Yang Sabar Nanti Yang 99 Tadi Itu Akan Diberikan Semuanya Ya Harus Bersabar Karena Orang Yang Ingin Tergesa Sering Terjerumus Kedalam Permintaan Permintaan Yang Tidak Benar Terus Yang Kedua Ya Kan Dulu Ma Dulu Ma Apa Namanya Misalkan Nanya Nomor Nanya Judi Nanya Apa Sampai Gila Kan Jadi Gila Ya Jadi Gila Ini Yang Kemudian Menjadikan Dunia Yang Menjadikan Kita Gila Seperti Itu Ya Nah Itu Jangan Sampai Kita Syirik Tidak Membunuh Yang Diharamkan Oleh Allah Untuk Dibunuh Kecuali Dengan Cara Yang Benar Ada Yang Dibunuh Dengan Cara Yang Benar Ada Dibunuh Dengan Cara Yang Benar Ada Dua Yang Pertama Ketika Perang Itu Boleh Ya Ketika Perang Misalkan Muslim Dengan Kafir Ya Itu Sudah Jelas Nyerang Kita Nganggu Kita Maka Kita Membela Diri Maka Itu Wajib Seperti Belanda Dulu Menjajah Belanda Segala Macem Kemudian Yang Kedua Kisos Itu Boleh Kisos 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 Tapi Harus Pemerintah Yang Menegakkannya Tidak Boleh Ormas Tidak Boleh Yayasan Misalkan Karena Di Indonesia Tidak Ada Hukuman Pancung Maka Yayasan Pusdai Misalkan Kami Berdiri Sendiri Ya Kan Enggak Boleh Harus Pemerintah Ulil Amri Harus Ulil Ulil Amri Yang Menegakkannya Dan Dari Beberapa Hukuman Mati Memang Mana Yang Dipilih Mau Disuntik 30 Sampai 45 Menit Sekarang Menyakitkan Jadi Lambat Lahun Itu Merambat Disuntik Terhukuman Di Yutanasia Yang Di Amerika Terus Terus Selama 45 Kasian Ada Yang Ditembak Ada Yang Digantung Itu 15 Sampai 10 Menit Sampai Keluar Di Irah Di Malaysia Masih Masih Ditukkan Itu 10 Sampai 15 Menit Kalau Ditembak 10 Kurang Dan Itu Harus Kejantungan Saya Tanya Bagaimana Kalau Tidak Mati Ditembak Sampai Mati Kasian Oh Enggak Kalau Menangkan Hukum Saya Kira Gak Jadi Masyarah Kalau Kalau Udah Disumpah Ini Juga Sama Jadi Algo Algo Itu Saya Lihat Dulu Banding Indur Ini Pakai Baju Putih Dimerah Di Pas Jantung 10 Meternya Ciket Coba Kalau Sniper Yang Belum Jago Ciket Kena Irung Misalkan Wali Itu Jadi Ini Harus Tepat Yang Paling Cepet Di Panjong Memang Walaupun Sekarang Akan Mengerikan Yang Algo Yang Di Masjid Kisos Orang Itu Pemalu Tapi Kalau Udah Nyikat Saya Aja Mencik Baru Kamari Kamari Itu Ia Satu Hal Yang Belum Diturunkan Warisan Oleh Ayah Saya Ketika Ngajar Saya Ceramah Sudah 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 Yang Belum Sembuna Ilmu Mari Sama Nyebeli Karena Yang Nyebeli Ini Ya Rada Agamah Ya Kita Dulu Pernah Disuruh Menyembeli Hayam Sampai Kepotong Sampisiun Sama Adik Saya Perbut Terbut Ya Allah Sudah Trauma Sudah Ya Nggak Mau Lagi Ya Alhamdulillah Sekarang Sudah Sudah Ini Apalagi Manusia Jadi Meskis Kisos Itu Kisik Kenceng Udah Tapi Tetap Masukin Lagi Masukin Lagi Ini Lagi Dijahit Lagi Dan Sebagainya Biasanya Banyak Tepar Justru Penonton Kan Harus Ditonton Kan Untuk Membuktikan Bapak Ibu Ini Sipulan Dia Seorang Pangeran Dari Kerajaan Misalkan Ditanyain Terus Dimana Keadilan Ini Pangeran Raja Yang Dulu Mencuri Sekarang Mau Dipotong Misalkan 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 Ada Kejahatan Narkoba Pelataran Jadi Kayak Menyembeli Banyak Yang Menonton Ya Pas Sudah Dugecek Bro Banyak Yang Pingsan Wah Ambulan Kemana Mana Udah 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 Jenggar Ronton Udah Gitu Ya Karena Memang Luar biasa Pemandangannya Tapi Lebih Cepet Dan Dalam Islam Kalau Seorang Menjalani Hukuman Itu Maka Dia Diambuni Dosa 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 Dan Kembali Kepada Allah Dengan Ruh Yang Suci Nah Itu Jadi Orang Juga Tenang Tenang Keluarga Gak Gimana 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 Karena Ada Jaminan Jaminan Itu Walaupun Gimana Gimana Kalau Orang Dipancung Oleh Siapapun Tentu Pasti Akan Ngebales Ngebunuh Tapi Kalau Pemerintah Yang Adil Dalam Menegakkan Ini Nyawa Dan Sebagainya Terus Dengan Keimanan Kita Yakin Juga Orang Ini Akan Masuk Surga Karena Dia Mencuri Berzina Minum Komer Segala Macam Dia Masuk Karena Narkoba Misalkan Kemudian Dipotong Ya Dipancung Karena Narkoba Terlalu Banyak Membayang Dipotong Nah Dosa-dosa Ini Hilang Karena Hukuman Yang Satu Nah Itu Ini Luar Biasanya Islam Makanya Gak Dikatakan Sebagai Kencang Rehat Hati Kita Kalau Dengar Gitu Kalau Kita Keluarganya Ya Udah Serang Aja Misalkan Ya Mudah-mudahan Allah Menerimanya Walaupun Masyarakat Tidak Menerimanya Gitu Ya Walayazmun Dan Tidak Berzina Nomor Delapan Ya Tidak Berzina Wama Yab Alza Likaya Al-Qua Sama Barang Siapa Yang Melakukan Itu Maka Akan Mendapatkan Kesengsaraan Di Dunia Dan Akhirat Dilipat Gandakan Siksanya Di Hari Kiamat Dan Kekal Dalam Kehinaan Ila Dosa-dosa Yang Tadi Itu Ila Mantabah Kecuali Yang Bertobat Wa Amanah Dan Percaya Kembali Kepada Janji Allah Wa Amillah Soleh Dan Kemudian Dia Mengikutinya Dengan Amal Soleh Yang Unik Dalam Ayat Berikutnya Wa Mantabah Barang Siapa Yang Bertobat Kenapa Allah Mengulangi Tobat Karena Biasa Kita Tobat Sambel Udah Tobat Ngelakuin Lagi Ngelakuin Bertobat Sampai Tobat Kamu Benar-benar Tobat Nasuh Dan Saat Itulah Rizai Akan Kembali Anak Akan Kembali Berkah Keluarga Akan Kembali Sakinah Semuanya Akan Dikembalikan Kepada Kita Dari Allah Karena Ampunannya Bapak Ibu Sekalian Itu Saja Yang Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bernonfaat Yang Adalah Hamba Yang Dicintai Allah Kurang Bih Seperti Itu Dan Untuk Berikutnya Berkat Yang Ada Waktu Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Dari Ibu Tidak Ada Bapak Bapak Tidak Bapak Bapak Ibu Sekalian Sebelum Kita Mulai Ada Perasaan Yang Memudah Bu Ya Kita Kembali Lagi Seolah Pengajian Ini Yang Kita Harapkan Dan Namun Saya Mohon Maaf Selama Ini Kurang Gerget Tapi Alhamdulillah Hari ini Sudah Mulai Lagi Silahkan Bapak Ibu Yang Berhentian Bapak Nanti Ya Bapak Nanti Jangan Jangan Teripik Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Terima Terima Kasih Waktunya Dibikan Pada Saya Yang Gini Saya Tanyakan Pak Dari Surat Al-Fajr Yang Tadi Disampaikan Demi Malam Yang Sepuluh Nah Disini Saya Tanyakan Dalam Tafsiran Di Al-Quran Ini Ada Bermacam-macam Ya Adakan Tiga Yang Pertama Sepuluh Terakhir Di Bulan Ramadan Kita Memalami Dan Melakukan Insya Allah Sudah Melakukan Yaitu Sepuluh Terakhir Di Ramadan Yang Kedua Yaitu Sepuluh Terakhir Di Bulan Asyro Mengaram Mengaram Nah Terus Yang Disini Di Bulan Zulhiza Zulhiza Ini kan berarti berkaitan dengan Rinkurban Betul Yang Ingin saya tanyakan Biasanya Di Bulan Asyro Asyro Itu Bulan Muharam Itu kan Ada Kaitannya Dengan Sepuluh Di Tanggal Sepuluh Itu Dikuasa Di Bulan Muharam Nah Ini Kebanyakan Yang Dimasyarakat Dari Tanggal Satu Sampai Tanggal Sepuluh Terus Yang Kedua Tadi Yang Saya Belum Haham Itu Di Sekuluh Satu Sampai Sekuluh Di Bulan Bulan Hujjah Saya Mohon Diterangkan Di Bagaimana Di Bulan Bulan Hujjah Padahal Di Dalam Kalau Saya Baca Di Hadis Bari Musleh Itu Hanya Disunakan Puasa Di Tanggal 9 10 Sebelum Karena Rasulullah Belum Melaksanakan Di Tanggal Sembilannya Kalau Cita Cita Rasul Betul Nah Itu Saya Tolong Bisa Dijelaskan Yang Di 11 Sampai 10 Terjejah Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Ustadz Ini mengenai Bully Menggully Kan Sekarang Sudah Bully Lagi Kalau Misalnya Pemerintah Kemudian Juga Para Ulama Itu Udah Gak Aneh Tapi Bagaimana Sikap Kita Kalau Yang dibully Itu Allah Kemudian Al-Mur'an Dan Muhammad Masa Kita Diam Aja Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Kata Bapak Tadi Orang Yang Disayang Allah Itu Akan Dipenuhi Segala Kebutuhannya Apakah Orang Yang Disayang Allah Itu Tidak Akan Diuji Lagi Sedangkan Hidup Ini Kan Ujian Pak Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Pertanyaan Pertama Tentang Al-Faj Walawal Wal-Faj Walayal Linaj Itu Betul Ada Tiga Sepuluh Maknanya Cuma Saya Ambil Yang Lebih Yang Pertama Adalah Ada Pendapat Dalam Ibnu Kasir Tafsir Itu Sepuluh Ramadan Terakhir 21 Sampai 30 Dan Waktu Itikab Ini Sebetulnya Sudah Ada Dalil Khusus Kalau Untuk Ramadan Makanya Ada Pendapat Yang Kedua Tanggal Satu Sampai Sepuluh Muharam Muharam Awal Tahun Baru Hijriah Tapi Itu Tidak Semuanya Itu Cuma Sembilan Sepuluh Tasu'ah Asuro Namanya Yang Kalau Di Jawa Ada Bubur Suruh Tanggal Sepuluh Ada Menyayangi Anak Yatim Ada Berkah Dari Kekuasaan Segala Macem Itu Karena Dari Tradisi Alibi Nabi Talib Yang Tasu'ah Asuro Kalau Dari Yang Sunnah Yang Benar Sunnah Mengamalkan Saum Tasu'ah Asuro Betul Yang Asuro Itu Tidak Pernah Dilakukan Nabi Karena Baru Beri Cita-cita Beliau Keburu Wafat Dipanggil Allah Subhanahu Atta Yang Ketiga Justru Kata Ibnu Ambas Yang Lebih Kuat Untuk Alam Ini Karena Sepuluh Malam Bermanfaat Itu Satu Sampai Tanggal Sepuluh Sulhijjah Apa Keistibewaannya Nah Ini Kan Dilaksanakan Ibadah Haji Dari Tanggal 8 Sampai Tanggal 13 Ya Bahkan Lebih Dari Tanggal 10 8 Sampai Tanggal 13 Itu Sekitar 5 hari Atau 6 hari Sekitar 6 hari Dan Itu Bertalbiah Bertakbir Seluruh Mati Islam Bertakbir Mengagungan Gimana Mau Gak Genjelen Di Dunia Ini Ini Saking Luar Biasa Dasarnya Lalu Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 7 Dia Kena Sunnah Terutama Demi Yang Ganjil Dan Demi Yang Genap Jadi Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 7 Itu Disunahkan Untuk Memperbanyak Amalan Sunnah Mungkin Ini Yang Maksud Ibu Tadi Ada Beberapa Kebanyakan Umat Islam Ataupun Sebagian Umat Islam Yang Bersahum Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 7 Sampai Tanggal 8 Sampai Tanggal 9 Dari 1 Sampai Tanggal 9 Ini Kesimpulan Para Ulama Karena Dalam Rangka Tapi Tidak Ada Yang Langsung Ada Hadis Dari Rasulullah Sallam Karena Di Malam 10 Ini Harus Memperbanyak Amalan Maka Bukankah Tidak Ada Amalan Yang Lebih Baik Kecuali Sa 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 Sallam Solat Tidak Boleh Motong Kuku Dan Sebagainya Sampai Kemudian Maksudnya Kuku Pekorban Bukan Kuku Domba Jadi Tidak Boleh Gunting Apa Nanti Itu Karena Menghormati Nanti Ini Mau Mengalami Kesucian Di 10 Malam Tapi Saya Tidak Mendapatkan Dalil Khusus Bahwa Nabi Mengelaksanakan Sahum Itu Bagaimana Jalan Tengahnya Kalau Menurut Saya Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 9 Itu Lakukanlah Amalan Amalan Yang Memang Sudah Sunnah Dilakukan Seperti Misalkan Kalau Saum Senen Kamis Atau Daud Ya Gitu Itu Bisa Itu Kan Bisa Itu Sudah Jelas Jadi Dalil Yang Umum Kemudian Dipakai Untuk Mengisi Amalan Sunnah Di Dalil Yang Khusus Itu Kalau Kesimpulan Saya Jadi Sekali Lagi Ini Tadi Saya Kembalikan Kepada Ilmu Itu Lebih Ini Insya Allah Luar Bisa Karena Itu Yang Sekarang Banyak Diterima Misalnya Sada Bersoma Sada Adi Itu Karena Memang Bukan Tidak Berorganisasi Mereka Juga Punya Apiliasi Sama Tapi Mereka Terbuka Terhadap Masyarakat Gitu Harus Begitu Oke Itu Saja Mudah Mudah Bapak Sehat Al-Afiat Semua Ini Tutup Saja Dengan Doa Sub indo by broth3rmax